Intro Lantunan Tadarus terdengar merdu dari siswa luar biasa atau SLB Muhammadiyah, Desa Pulo, Kecamatan Jombang. Berada di dalam musola, mereka menggelar Tadarus bersama. Secara perlahan anak-anak membaca menggunakan jemari yang mereka rabah di atas Al-Quran Braille. Tak mudah bagi anak penyandang Tunanetra membaca Al-Quran Braille. Mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghafal setiap huruf hijaiyah serta harakatnya. Didampingi dua guru, Tadarus berlengsung khusyuk. Sofwan Jawaharuddin Hasan, salah satu siswa SLB ini, mengaku belajar membaca Al-Quran Braille sejak kelas 1 SD. Meskipun sekarang sudah kelas 8, dirinya tetap semangat belajar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, dirinya ingin menambah kemampuannya mengeja huruf Braille dalam bacaan Al-Quran. Kalau untuk hafalannya sih, sudah sampai jauh berapa ya? Tapi sayangnya sudah lupa saya. Sampai jauh 2 kalau nggak salah itu. Tapi karena lemah nggak, saya larau lagi jadi nggak lupa. Gampang-gampang susah Pak, ada, gampangnya ada susah. Gampangnya seperti apa? Gampangnya ya seperti apa ya, ya kayak alif bakta gitu biasa saja. Tapi kalau tanda-tandanya ya itu susah. Ini ingin menghabiskan berapa sus gitu? Iya sih, tapi untuk hafalannya. Kalau untuk beradaannya, nggak tahu. Eka Novi Astuti, guru tunanetra SLB Muhammadiyah Jombang mengatakan, membaca Al-Quran memang sudah menjadi kebiasaan rutin di sekolahnya. Terutama di bulan suci Ramadan, kegiatan membaca Al-Quran digunakan dalam setiap mengawali jam belajar sekolah. Biasanya kalau sebelum pelajaran itu ada baca Al-Quran, tartil, lalu ada sholat duha, kemudian masuk pelajaran. Setelah pelajaran, sebelum pulang itu ada sholat duha bersama. Kebetulan kalau anak-anak menghafal, kalau target sih nggak juga ya Pak, karena kemampuannya masing-masing kan berbeda-beda. Selain tadaru selama bulan suci Ramadan ini, anak-anak SLB juga dilatih untuk mengikuti tambahan belajar agama, mulai dari berbudu hingga menjalankan sholat wajib hingga sunnah. Anak diharapkan semakin dekat dengan ajaran agama, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.